Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi Bagaimana cara memanfaatkan Firebase di dalam proyek aplikasi Mobile kita yang kita bangun Dengan menggunakan Flutter Sebenarnya dalam Proyek kali ini saya sudah menyiapkan Sebuah repository dimana teman-teman Bisa langsung cloning saja Karena di praktikum Kali ini kita fokusnya hanya Untuk membuat CRUD Membuat CRUD, CRUD, UPD, DELATE Data-data yang nanti akan kita Simpan di dalam Cloud Firestore Miliknya Firebase Untuk repo nya teman-teman bisa langsung saja Cloning di URL ini Bisa dibuka GitHub Gitgift 3 Slash Flutterlist Ini saya copy saja biar kelihatan lebih besar Repo nya ada di sini Nah ini teman-teman Repo nya teman-teman bisa langsung Cloning saja di Visual Studio nya Ini saya menggunakan Visual Studio Code Clown git repo Ini kita masukkan saja Kemudian kita klik Kemudian kita arahkan Tempat dimana kita akan Buat repo nya Ini saya akan buat Folder baru Saya kasih nama Fire Base Kemudian saya pilih Select as repository destination Nah kemudian VS Code nya akan Bekerja seperti ini Would you like to open Apa saja Nah kemudian ini Yes I trust the author Kalau sudah Ini sebenarnya langsung Bisa di running saja Kita coba running ya Ctrl Shift P Ini saya akan pilih Select device nya adalah Chrome saja Kemudian saya running saja Debug anyway Jadi ini langsung Ada beberapa Belum ke download ya Belum di Flutter nya Biar di tip Kita tunggu Flutter launching nya Oke kita tunggu sebentar Biar VS Code nya Menyiapkan proyek kita Biasanya ini Hanya untuk pertama kali Pertama kali di running Dia Menyiapkan Mengconfig kebutuhan-kebutuhan Yang nanti dipakai Sama proyek ini Kita tunggu Selamat menikmati 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 Seperti ini ya teman-teman Kalau berhasil dijalankan Debugnya berhasil sama VS Code nya Nanti akan kita dapati Tampilan seperti ini Ini saya menggunakan browser Emulatornya browser Chrome Jadi Untuk bisa melanjutkan Praktikum Minimal teman-teman harus bisa Menampilkan seperti ini dulu Jadi dengan clone kemudian kita running Kemudian akan didapati Tampilan seperti ini Kalau sudah berarti Project ini siap untuk kita modifikasi Untuk bisa kita modifikasi Untuk Sesuai dengan petujuan kita Menggunakan Firebase Kemudian Yang perlu kita siapkan lagi Sebelum kita memulai Nodding di dalam Flutter ini Yang pertama Kita buka dulu Website Flutter Flutterbase nya Flutter Flutterbase Di link Firebase.flutter.dev Di sini Karena nanti kita akan pakai Plugin yang bernama Flutter Jadi nanti kita akan pakai Plugin ini Ini kita ikuti aja Tutorialnya Bagaimana cara Menginstall Flutterfire ini Kedalam komputer kita Kita buka ya Di Firebase.flutter.dev Kemudian pilih Get Started Nah di sini Ternyata ada Notis ya Ada notifikasi Bahwa Plugin yang Di sini Ini sudah Out of date Ini kita Menggunakan Langsung Ke Firebase nya Milik Google Jadi dari Google Sudah menyiapkan Sendiri Plugin Flutterfire Yang sudah Up to date Kita pilih aja Kita pilih Firebase.google Ini di klik aja Nanti akan diarahkan Ke Firebase.google Bukan ke Flutter 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 lagi ya Langsung ke Firebase.google Nah di sini Turun saja Step 1 Kita ikuti Install The required command line tools Di sini Kita harus Menginstall Firebase.gli Seperti yang kemarin Sudah saya sampaikan Di video Bahwa Ada dua Tool yang Harus kita siapkan Yang pertama adalah Firebase Underscore.gli Itu Yang nanti kita Gunakan Untuk mengkonekkan Antara komputer kita Dengan Firebase Miliknya Google Yang ada di cloud sana Ini Klik aja Install Firebase.gli Kemudian Ini Karena ini Pakai Windows Kita pilih Windows Kemudian Di sini Ada pilihannya Standalone Binary Sama NPM Kalau Saya Sendiri Saya Merekomenisikan Teman-teman Menggunakan NPM Di NPM Sendiri Untuk Kita bisa Menggunakan NPM Kita Perlu Menginstall Node.js Ini di klik aja Nanti akan Diarahkan ke Downloadan Node.js Ini ada Versi yang LTS Atau Long Term Service Yang versi 20 Di komputer Saya sendiri Kalau Teman-teman bisa Lihat Node-nya Saya cek Node.version Di sini Sudah 20 Teman-teman bisa Cek dulu Di komputer Teman-teman Sudah ada Node-nya Atau belum Atau belum Dengan cara Node.js Versi Di situ Kalau Sudah Versi 20.10 Berarti Sudah aman Berarti Kalau Belum Teman-teman bisa Download Kemudian Di install Next Next Seperti biasa Node-nya Kemudian Kalau Setelah Selesai Nginstall Di cek Dengan Cara Seperti ini Node.js Version Nanti akan Keluar Kalau Versi Sudah Selesai Berarti Kita Tinggal Melanjutkan Oke Terus Kalau Sudah Ke Install Nanti Baru Teman-teman Install Firebase Tools Dengan Cara Npm Install MinG Firebase Tool Dan Juga Perlu Teman-teman Cek Lagi Jadi Ketika Ketika Teman-teman Menginstall Node.js Tadi Itu Ada Dua Tools Yang Terinstall Yang Pertama Adalah Node Itu Sendiri Dan Npm Disini Npm Saya Versinya Yaitu Versi 10.2.3 Jadi Node dan Npm Ini Terinstall Secara Otomatis Ketika Teman-teman Menginstall Node.js Tadi Disini Kalau Sudah Npm Mengeluarkan Versi Seperti Npm Versi Keluar 10.2 Berarti Sudah Sama Di Komputer Saya Teman-teman Jalankan Npm Install MinG Fireballs Tools Ini Copy Aja Kemudian Dijalankan Kalau Sudah Nanti Kalau Sudah Terinstall Teman-teman Nanti Akan Mendapati Komputer Teman-teman Bisa Menjalankan Perintah Firebase Version Ini Di Komputer Saya Akan Keluar Saya Cek Firebase Version Itu 13.0.2 Ini Kalau Di Komputer Teman-teman Belum Keluar Seperti Ini Berarti Teman-teman Belum Menjalankan Perintah Ini Npm Install Main Key Firebase Tool Kalau Sudah Nanti Teman-teman Bisa Cek Efeknya Setelah Menjalankan Perintah Nanti Akan Bisa Dijalankan Comment Firebase Dash Dash Version Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kita Akan Melanjutkan Kita Akan Melanjutkan Apa Namanya Stepnya Lagi Step yang Tadi Step Setelah Menginstall Firebase Firebase Ke Dalam Komputer Kita Langkah Kedua Yaitu Ini Teman-teman Menjalankan Dart Pup Global Activate Dart Pup Global Activate Flutter Fire Underscore CLI Ini Dicopy Tadi Ini Yang Belum Yang Step Keduanya Firebase Login Dicek Firebase Login Nanti Diarahkan Sebuah Web Browser Untuk Login Jadi Biar Sama Ini Saya Sudah Login Sebagai Idris Setelah Teman-teman Login Jalankan Firebase Login Kemudian Login Sesuai Dengan Akun Teman-teman Di Google Ini Saya Sudah Login Akan Keluar Firebase Login Seperti Ini Kemudian Ini Habis Login Jalankan Dart Pup Global Activate Flutter Fire CLI Ini Kalau Sudah Dijalankan Di Comment Prom Dart Pup Global Activate Flutter Fire CLI Nanti Di Enter Nanti Kalau Sudah Teman-teman Bicara Cek Flutter Fire Seperti Biasa Mengecek Versi Nah Di Sini Versi Yang Saya Gunakan Itu 0.2.7 Kalau Sudah Mengeluarkan Seperti Berarti Step Yang Disini Sudah Selesai Sudah Ada Fire Base Dan Sudah Ada Fire Fire Kalau Belum Dicoba Lagi Dicek Lagi Mulai Dari Install Notenya Kemudian Cek NPM Kemudian Install Fire Base Tadi Kemudian Diloginkan Fire Base Tentunya Kemudian Di Install Flutter Fire Version Kalau Sudah Kita Jalankan Di Step Yang Kedua Di Step Kedua Disini From Your Flutter Project Directory Run The The Following Command To Start Di App Configuration Workflow Berarti Kita Perlu Menjalankan Flutter Fire Configure Dimana Bukan Disini Bukan Di Command Prom Tapi Di Apa Project Kita Yang Ada Di Visual Studio Code Ini Dibuka VS Code Kemudian Jalankan Di Terminal Disini Teman Teman Bisa Menjalankan Perintah Tadi Perintah Flutter Fire Configure Copy Aja Copy Buka VS Code Nya Faste Flutter Fire Configure Nanti Akan Keluar Seperti Ini Fetching Available Firebase Project Ini Akan Mengecek Apakah Di Firebase Sudah Ada Project Yang Nanti Kita Pakai Atau Belum Ini Ada Beberapa Project Yang Sudah Saya Buat Di Firebase Untuk Memulainya Mungkin Di Teman Teman Belum Ada Ini Akan Keluar Kalau Teman Teman Sudah Menjalankan Firebase Login Jadi Firebase Login Dikerjakan Dulu Habis Itu Dijalankan Flutter Fire Configure Di Sini Kalau Sudah Saya Akan Memulai Project Baru Jadi Kalau Kita Cek Ini Saya Buka Firebase Saya Di Sini Firebase Saya Firebase Firebase Ada Flutter Fire Ada Belajar Esquilide Ada Android Firebase Ini Semua Kelisting Di Dalam Sini Ada 123456 Berarti Disini Juga Ada 123456 Harusnya Ada Nama Ini 123456 Sama Ya Disini Saya Akan Membuat Project Baru Create New Project Saya Klik Enter Project ID Ini Saya Kasih Nama Flat Ter Fire Ku Ya Ter Fire Ku Ya Atau Gini Flutter Fire Store Flutter Fire Store Ya Saya Enter Oke Oh sudah ada Flutter Fire Saya Kasih Ulangi Lagi ya Configure Ternyata Ada Flutter Fire Store Belum ada Ya Kita Coba Ulangi Lagi Flutter Cloud Fire Store Atau Mudahnya Jelah Flutter Fire Baru Flutter Fire Baru Coba Ini Yang Benar Mungkin Tadi Ini Gara Garanya Mungkin Ada Orang Lain Yang Sudah Pernah Buat Flutter Fire Store Jadi Harus Berbeda Terdiri Belum Ada Flutter Fire Ini Kalau Sudah Kan Keluar Seperti Ini Which Platform Should Your Configure Support Use Aro Kate Space To Select Ini Sudah Kepilih Semua Kepilih Semua Enter Jadi Ini Saya Akan Menjalankan Project Saya Untuk Jalan Di Empat Platform Android IOS Macos Sama Web Ini Saya Biarin Kejentang Semua Default Nya Terus Enter Aja Kita Tunggu Biar VS Code Sampai Bekerja Mendaftarkan Project Yang Baru Yang Baru Saya Buat Ini Kita Tunggu Teman Teman Selesai Selesai Sudah Android Sudah IOS Sudah Macos Sudah Sekarang Yang Terakhir Di Web Karena Saya Mendaftarkan Untuk Keempat Platform Android IOS Macos Web Yang Terakhir Kita Tunggu Kalau Keluar Seperti Ini Berarti Sudah Berhasil Mendaftarkan Project Saya Di Firebase Kita Coba Buka Firebase Console Firebase Google Dotcom Ini Kita Cek Apakah Sudah Ada Flutter Fire Baru Sudah Keluar Flutter Fire Baru Sudah Keluar Di Sini Kalau Sudah Kita Klik Aja Kita Klik Kemudian Akan Keluar Seperti Ini Tampilan Firebase Di Sini Kalau Kita Lihat Di All Products Nanti Ada Beberapa Produk Yang Disediakan Sama Firebase Karena Kita Nanti Akan Menggunakan Database Disini Database Cloud Firestore Kita Pilih Cloud Firestore Disini Ada Cloud Firestore Kita Pilih Sudah Kemudian Kita Pilih Create Database Biar Si Firebase Database Ini Database Ini Default Aja Location Juga Default United States Ya Tidak Perlu Shading Ini Karena Lagi Tahap Developer Kita Pilih Yang Start In Test Mode Tunggu Tunggu Lagi Biar Sekarang Biar Firebase Menyiapkan Project Database Kita Database Yang Kita Buat Menggunakan Cloud Firestore Nah Kalau Sudah Selesai Akan Terlihat Tampilan Sepertinya Ini Akan Terlihat Sebuah Elemen Kosong Disini Start Collection Jadi Collection Masih Kosong Baik Setelah Kita Berhasil Membuat Database Di Cloud Firestore Langkah Selanjutnya Kita Buka Disini Jadi Ada Step Ketiga Step Ketiga Itu Initialize Firebase In Your App Kita Jalankan Flutter Pub At Firebase Underscore Core Ini Script Ini Baris Code Ini Kita Buka Di Vs Code Kita Di Terminal Masih Terminal Kita Pastikan Flutter Pub At Firebase Core Ini Kita Enter Tunggu Kalau Sudah Seperti Sudah Berhasil Kemudian Kita Lihat Di Project Kita Sekarang Itu Ada File Baru Bernama Firebase Option D.dart Langkah Selanjutnya Kalau Kita Lihat Disini Langkah Langkah Kemudian Ada Satu Lagi Dikonfigur Lagi Kita Coba Konfigur Lagi Belum Selesai Ternyata Langkah Nomor Tiga Kita Konfigur Lagi Lagi is up-to-date ini harus di up-to-date ternyata kita coba cek nih Ayo kita ikuti aja ya Hai waterfire konfigur ini Androidnya sudah ios-nya sudah macOSnya sudah tinggal yang web ya Hai jadi mungkin ini menambahkan apa mengenalkan ke project yang ada di firebase dengan apa namanya update dari kodingan kita ya di proyek kita ini kita menambahkan library firebase underscore core ini kalau sudah di nomor tiganya ini buka main dartnya kita copy kan ini kita buka main dartnya Ayo kita copy kan ini ya masukkan ada merah harusnya dada merah ya karena kalau merah berarti library ini belum dikenali sama aplikasi kita Hai terus ini Hai also in main lip main dart kita tambahkan dua ini ini satu ini kita copy kita pastikan di dalam mainnya Hai hadis ini awetnya merah ya karena apa karena karena ini pakai wait berarti di voidnya atau di di fungsi kita harus kita tambahkan asing ya ya Hai ke terus ada tambahan lagi sebenarnya karena ini ada tambahan inisial app pilihnya firebase kita jalankan widget-nya widget-flutter binding titik insure-analyze ini tambahkan ya jadi ada inisial app miliknya firebase dan insure-analyze miliknya sih flutter nah seperti ini kalau sudah kita lanjutkan rebuild your flutter application ini kita pakai yang Chrome ya kita cek apakah dengan penambahan repo baru eh penambahan library baru dan independensi baru ini akan berefek ternyata pelikapi aplikasi kita atau enggak harusnya ada-ada ya harusnya tidak ada error di aplikasi kita kita tunggu ini 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 nah tidak daerah ya saya coba tambahkan johan umurnya 10 johan at gmail.com saya save Hai nambah ya Oke berarti tidak bermasalah aplikasi kita ini kita close aja Yes ah kalau sudah Hai ah terus ini ada langkah keempat at firebase plugin karena kita nanti pakai Hai Cloud Firestore ya berarti di sini kita jalankan flutter Hai pupet ya terus nama pluginnya pluginnya itu diambil dari cloud firestore cloud firestore cloud underscore restore berarti kita jalankan di sini Hai Cloud atau copy aja ya ad-nya ad-nya yang ini cloud firestore Hai copy paste di sini enter kita tambahkan cloud firestore nah kalau sudah di sini di info suruh konfigur lagi jadi memastikan sudah up to date apa belum ya terjalankan lagi tak ikuti aja ya tak ikuti aja jadi memastikan tidak ada masalah terhadap settingan atau konfigurasi di proyek kita kita pilih yang file 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 terpair baru androh hai 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 Androidnya berhasil iOS-nya berhasil Mac OS berhasil tinggal yang web oke berhasil semua sekarang ini flutter-nya kita coba lagi kita running ya langsung dari sini pun tidak apa-apa ini select device-nya sudah di Chrome defaultnya kita running Hai harusnya juga tidak ada masalah jadi kita menambahkan plugin ada dua ya yaitu depedensi miliknya si firebase core dan Hai depedensi miliknya si Hai Cloud Firestore ya ada dua yang kita tambahkan kita cek Hai harusnya juga ada masalah harusnya sudah bisa running smoothly hai 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 ini nah jalan ya kita coba tambahkan data baru baru 10 baru at gmail.com simpan tambah ya berarti tidak ada masalah ini widget inspektornya kita close aja berarti sudah siap ya ini projectnya kita modifikasi ya yang pertama kali kita coding ya ini demandartnya sudah kita akan membuat sebuah service yang nanti nanti akan mengendal semua apa namanya logika untuk firebacenya kita buat file baru ya new file dilip kita kasih nama firebacet service ya service start ya service start Oke di firebacet service startnya kita akan buat ya karena kalau nama filenya adalah apa firebacet service ada sort kita buat kelas baru dengan nama file firebacet underscore service titik dart kelasnya telah firebacet service ada sini kita akan apa namanya membuat sebuah Hai collection ya collection baru yang nanti akan kita pakai di sini di dalam flutter kita collectionnya collectionnya nanti kita akan pakai kasih nama user ya nanti di collectionnya itu tak biar gampang cerut sederhana kita nanti akan melakukan melakukan proses create rate update delete terhadap data user ya data user yang ada di sini akan ini sudah saya buatkan file apa namanya objeknya kelas objek user data di sini di servicenya nanti kita akan pakai collection bernama user yang disini kita jalan kita coding ketuliskan static karena nanti adalah static kemudian final dan collection itu tidak akan pernah berganti kita kasih nama collection the web ya web sama dengan the user ya kemudian kita siapkan ya objek ya objek ya objek dari firestore ya kita final firestore ya sama dengan firebase firebase firestore ini firestore titik instan jadi kita akan membuat sebuah objek baru dari firebase firestore ya di sini kemudian kita akan membuat sebuah apa namanya collection reference ya untuk kita jadikan sebuah objek yang akan menangani collection user kita ya ini kita lihat aja karena nanti definisi dari objeknya akan kita buat di dalam konstruktor alet final channel collection reference ya kita kasih nama Hai user ref ya is ref terus kita buatkan konstrukturnya firebase service ini konstrukturnya kita definisi user ref nya user ref sama dengan firestore titik collection nah ini collection path nya kita isikan nama file nama koleksi nama koleksi yang akan kita pakai di sini kita sudah membuat sebuah collection ref bernamaiser ya kita pake konstantra ini Hai jadis ini� nive biar kelihatan bahwa kita memakai koleksi bernama ref ya disini yang pertama kita akan coba kita akan mencoba menambahkan data di dalam firestore kita ya berarti kita akan butuh fungsi baru ya fungsi tambah tambah tambahnya nanti kita akan melewatkan objek dari kelas user data disini kita akan lewatkan di dalam fungsi tambah ini user data user data kemudian disini kita akan menyimpan kita panggil aja dokumen jadi untuk menyimpan kita butuh dokumen reference jadi dari collection collection disini itu akan tercipta dokumen seperti di video sebelumnya saya jelaskan ada collection ada dokumen ada field dari collection kita akan membuat sebuah dokumen dokumen itu kita butuh kelas dari dokumen reference kita buatkan dokumen reference sama dengan userref titik dok doknya kita ambil ya nama dokumennya kita ambil dari user data nama jadi nama dokumennya diambil dari nama usernya kemudian kalau sudah kita jalankan dokumen reference titik set setnya apa setnya adalah user data objek dari user data ini tapi user data ini tidak bisa kita simpan kita coba ajar jalankan dulu jadi sebelum mendapatkan kita panggil dulu ini kita panggil dulu fungsi tambahnya fungsi tambahnya kita panggil dimana di user list jadi di user list ada fungsi tambahnya yaitu di tombol tambah kita cari tombol tambah ya di tombol tambahnya ini ya lagi error disininya karena terjadi perubahan nah ini tombol tambahnya disini ya nah ini ya button simpan text ya kita pilih di on pressnya disini di daftar user addnya ini kita sudah ada pakai daftar user kita akan panggil disininya kita ciptakan dulu ya sebelum kita panggil tambahnya kita ciptakan dulu objeknya di dalam kelas ini objek apa objek dari fire fire base service firebase service sama dengan new firebase service kemudian kita baru bisa pakai objek dari firebase service nya di dalam save ini ini menunjuk ini disini kita panggil firebase service titik add titik tambah titik tambah tambahnya adalah user data user datanya kita ambil dari sini ini di copy aja kita copy kita buatkan user data sama dengan user data nah kita pakai new jadi ini itu diambil dari sini kemudian ini masuk ke sini oke kalau sudah kita coba running kita coba running apakah berhasil selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah running kita close aja biar tidak memenuhi layar kita coba hubungkan antara yang ada disini kesini kita tambahkan coba zian umurnya adalah 7 tahun zian at gmail.com kita simpan ternyata ada error disini kelihatan ya expected type map but got type of user data nah disini kalau kita lihat ya di dalam codingan kita ini saya close aja tidak apa-apa kita lihat di codingan kita bahwa bahwa ketika kita save di service disini ini menyimpan objek dari user data padahal ketika kita lihat disini ini yang dibutuhkan adalah objek map karena apa karena yang disave itu tidak boleh objek data dari kelas tapi berupa json sudah saya sebutkan kemarin di video sebelumnya bahwa yang boleh di save itu adalah di berdata json berarti disininya di user datanya di kelas user datanya ini kita tambahkan aja kita tambahkan apa tambahkan sebuah fungsi yang akan merubah dari apa namanya dari objek ini menjadi sebuah json file string json kita ambil map map tibetnya adalah string kemudian dynamic kemudian kita kasih nama to json kemudian returnnya baru kita return nah ini keynya nama isinya adalah disnama kemudian keynya umur kita isi dis umur kemudian keynya email kita isi dis email kemudian ini seperti ini jadi kita buat fungsi baru di dalam kelas user data fungsinya fungsinya adalah to json dengan return type nya adalah dari objek map yang nanti ini akan menghasilkan sebuah string json kalau sudah berarti kita buka di firebase servicenya ini kita kita bisa panggil user data titik to json oke kalau sudah kita save ya atau di hot reload disini biar jalan dulu oke ini berhasil berhasil jalan kita close aja winjet inspector scrollnya karena memenuhi layar kita sekarang coba cek disini kita cek masih kosong kita akan menambahkan sebuah data baru zian umurnya adalah 10 atau 7 lah kita isi zian at gmail.com kita simpan apakah data itu akan ke save disini kita coba reload ya kita coba reload nah datanya sudah masuk ya ada zian ya kemudian fieldnya ada email nama sama umur sesuai data yang tadi saya save di dalam sini oke berhasil ya kita setelah berhasil melakukan create ya di CRUDnya kita berhasil membuat create dulu create data kemudian kita simpan di dalam cloud firestore yang ada di firebase ini oke langkah selanjutnya nanti kita akan membaca read update sama delete oke silakan di apa namanya dipraktekkan nanti kalau ada masalah silakan nanti bisa berkomentar di kolom komentar nanti di next video kita akan lanjutkan sampai ke read ya kemudian update kemudian delete oke saya akhiri video saya kali ini saya mohon maaf kalau tadi ada kesalahan dalam penyampaian kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih